bro 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 oh salah kamar dong kok ada cewek eh ini kamarnya semua yuk cari siapa ya cari si mas bro ini siapa berarti ah 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 skip dulu tentang masalah dengan luna kemarin kita bicara tentang hari ini aja gitu jangan bahasnya kemarin oke kawan-kawan welcome back to my channel balik lagi di channelnya Egy motovlog dan di malam kali ini seperti yang temen-temen tahu gua lagi ada di penginapan cuy karena gua posisinya ini masih outing dari tempat kerja ya ya mungkin kalian udah tonton video pertamanya yang waktu gua mau berangkat dari tempat kerja ke tempat tujuan yaitu di pengandaran cuy ini gua lagi ada di resortnya atau penginapannya kebetulan malam ini gua masih mau mau nge-vlog nih cuy kita tengok-tengok para cewek-cewek ya cewek-cewek di sebelah sana nanti kita bakalan lihat ya mereka lagi pada ngapain oke nah ini di sini juga gua nggak sendiri kita di kamar ini tuh sebenarnya berempat cuy oke bro gua keluar dulu yuk oke nanti bro sip nanti kita cek ini ini kamar gua ya dua-dua kasur oke wah ada gelap agak gelap eh ada juga teman-teman gua disini ya bagi apa bagus nggak mau misi jahat aja Wow nggak main ke pantai bagus kita cari ciwew-ciwew aja ke sana ya oke 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 guys jadi ini kita mau cek ke teman-teman semua Mak yang lain mana Mak waduh berarti saya ketinggalan dong bro 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 oh salah kamar dong kok ada cewek eh ini kamarnya cewek teman-teman semua yuk cari si mas bro ini siapa berarti arah Oh my god darah gabung udah berapa tahun enggak baru satu tahun sih setahunan ya itu sebentar apalama itu satu tahun maya sudah lebih akan masalah ya setelah lebih marah gimana sih perasaan ada setelah gabung yang sama kita di narapak happy aja jadi berbalik karena lebih apa ya hidup terlebih enak aja sama temen-temennya yang friendly terus saya udah masuk aja udah nggak apa-apa juga aku jadi diri sendiri aja jadi sendiri apa tapi ada 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 yang mau disampaikan ya harapan kita kedepan seperti apa sih ini sebagai staff disana gitu kan mungkin ada harapan mungkin harapan lewat sih kedepannya semoga bisa lebih maju lagi lebih apa ya lebih kreatifnya biar menarik semoga ujung banyak target kita nanti makin tinggi itu kan memang yang diharapin semua step ya karena kan ke kitanya juga ada feedback juga gitu kan Nah apa namanya tuh ya ini sekalian kenalin aja sama temen-temen semua arah ini tuh sebenarnya rekan kerja di di tempat kerja gua juga ketuan Joy cuman ya kita sambil ngobrol ngobrol asik aja karena kan nih kebetulan suasana malam juga yang lain lagi pada ke pantai cuma di sini posisinya gua juga enggak berdua enggak ya di dalam sana ada Audi jadi kita ngobrol-ngobrol santri aja gitu kan nah kembali arah ini kalau tahu usianya berapa sih eh baru ngejak bingung nggak tahu 22 ya kepanjangnya apa sih namanya bestialan 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 bisa dipanggil arah kayaknya kita ya mendingan kenal aja jadi guys sengaja gua kayak gitu biar kalian tuh kenal fungsinya kenal itu dalam artian karena di blog akan sebelum-sebutnya juga banyak ya kayak si moya waktu kemarin itu kan Luna Oke lah kita skip dulu tentang masalah dengan Luna kemarin kita bicara tentang eh hari ini aja gitu jangan bahas yang kemarin nah arah berpunya pacar dulu waduh oke guys kita pembahasan yang lain aja oke Rang mau ngobrol apa nih menanya-nanya apa kita bahas apa gitu biar obrolannya lebih hangat lebih menarik hanya cinta biasa apa ya apa ya bingung apa eh tadi eh kita berangkat yang berapa sih harusnya kita berangkat dari jam umum ini dimakan munggu satu orang yang ya ada problem lah ya harusnya kita berangkat kan lebih pagi ya harusnya kita berangkat tadi tuh di jam setengah enam kalau nggak salah ya setengah enam cuma nih karena kan memang ada staf satu staf yang memang telat akhirnya kita ngarit ya ya kita mau berapa lagi nih dulu arah sebelum kerja sama kita gimana sih sempet kerja di FNB juga di Bangkut Bangkut Balai Kota oh nah sebenarnya kalau sebelum arah punya pacar kriterianya tuh seperti apa dulu ya dulu yang pasti tinggi ya lebih tinggi dari aku manis lah terus mau nanya sih kalau misalkan cewek nih ya kalau misalkan il-feel sama cowok itu biasanya dari apa sih il-feel aku kan tipe orang yang gampang il-feel ya pertama sama cowok yang omongannya tinggi jadi sombong iya sombong kayak ih gue punya ini aku punya ini padahal enggak ya sebenarnya terus apa ya kayak sikap-sikap yang norak gitu loh omongan tinggi kalau misalkan sesuai realita gimana kebanyakan nggak sesuai realita ya kayak cuma mawer-mamerin padahal udah gitu apa ya pondo gitu iya 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 di depan umong dia meluatkan kata-kata yang sana kutip kotor atau kasar ya itu sangat bikin-bikin lagi sendiri il-feel jujur enggak 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 dibuat-buat ya itu jadi mikirnya itu langsung ah ini cewek kok enggak malu gitu depan umong tiba-tiba dia walaupun keseharianya orang-orang enggak tahu kelakuan dia kayak gitu tapi sebenarnya kalau orang yang enggak tahu dia il-feel iya pasti kayak gitu itu yang pertama dengan omongan-omongan kasar tanpa melihat di sekeliling dia gitu terus yang kedua ketika si cewek tersebut itu lagi ngobrol asik-asik gitu tiba-tiba dia luda gitu kan tanpa dia sadari di sekeliling itu ada yang ngerhatiin mungkin pikiran dia itu 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 hal kecil yang memang ah toh cuman ngeluh-ngeluh udah doang itu padahal enggak loh dipandangan cowok itu jelek banget ya jijik iya gitu disini bukan bukan saling jelekan tapi kita sharing aja ada yang disini tahu aku tahu ah tahu aja gitu mau tahu enggak oh enggak kenyang oke bicara apa lagi ya besok kita kan pulang ya siapa nah buat kalian yang pengen lebih kena dekat dengan bestiara besok Egy bakalan nge-vlog lagi di pantai Egy sengaja bikin vlog tuh biar ada dokumentasi karena jarang ada moment seperti ini ya jarang banget karena ini juga pers 1 tahun sekali kita ngerayain anniversary gitu kan cuy nah besok Egy sama teman-teman termasuk ada arah juga bestiara kita bakalan konten di pantai di jam di saran jam 6 sampai jam 7-an lah ya sampai setelah kita pas ada matahari terbit lah ya nah jadi jam segituan jadi mungkin buat teman-teman tonton video berikutnya ya karena ini mungkin bagian ke satu nanti part keduanya gue bakalan upload di minggu depan dan tentunya bakalan sangat marik karena kita bakalan melihat pemandangan yang oke punya besok cuy dan gak lupa juga nanti besok ada arah ya sejarah oke jadi kita akhirnya aja untuk vlog kali ini karena udah terlalu silau nih ya sama lighting oke guys untuk video kali ini cukup sampai sini aja thank you buat kalian yang udah support selama ini jangan lupa like, comment, dan subscribe sampai berjumpa di video-video berikutnya see you next time bye